Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kompor listrik Dan kompor listrik yang ada di pasaran itu ada kompor listrik konvensional Seperti ini Yang ada kumparan di tengahnya Dan kompor listrik induksi Jadi kita akan bahas apa perbedaannya Untuk kompor listrik konvensional menggunakan elemen pemanas yang terintegrasi dengan kompornya Elemen ini akan memanas dan berwarna merah ketika diumumkan dengan sumberan tegangan listrik Dibandingkan dengan kompor induksi Jadi efisiensi kompor jenis ini lebih rendah Karena adanya elemen pemanas yang harus dipanaskan dulu sebelum panas dikonduksikan ke peralatan masa Dan untuk perbandingannya Perbandingan efisiensinya sekitar 74% untuk kompor listrik konvensional dan 84% untuk kompor listrik induksi Bisa kita lihat perbandingannya Di kompor listrik konvensional Di kompor listrik konvensional Dan kompor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik Dibandingkan dengan menggunakan kondisi panas Yang berubah-ubah dengan memotong pengantar akan menimbulkan arus Arus tersebut timbul pada peralatan yang berbahan metal Karena adanya eddy current yang mengalir pada peralatan tersebut Arus tersebut terperangkap dan menimbulkan efek panas Ketika melewati tahanan Karena hal tersebut Maka peralatan kompor induksi Haruslah memiliki simet magnetis Sehingga tidak bisa menggunakan bahan-bahan kaca Maupun aluminium Dan tembaga murni Bisa kita ketahui Untuk peralatan yang berbahan metal itu lebih mahal Dibandingkan Tahan aluminium maupun kaca Cara terbaik mengetesnya Kita bisa coba untuk tentalkan Peralatan bahan metal ke kompor induksi Bisa kita lihat disini Ini arus AC Dan disini terjadi arus Belak-balik Sehingga ada arus yang terkeluar Yang dinamakan eddy current dan terperangkap disini Menyebabkan panas Dan keuntungannya Untuk kompor induksi tadi Karena tidak memanaskan elemen Sehingga Timenya itu bisa lebih cepat Namun kekurangannya Harus menggunakan Wajan atau peralatan yang Dan juga telekromagnetik Berbahan dasar metal Dan untuk yang Berbahan kompor gas ini Memiliki kekurangan Banyak energi yang lost Dari perubahan energi Gas menuju ke Panas Dan bisa kita lihat di perhitungannya Untuk Biaya memanaskan 10 liter air Bisa kita lihat kompor induksi Lebih murah Sekitar 1425 Dan untuk yang menggunakan kompor LPG Sekitar 2 juta Karena Harganya mahal Untuk biaya produksi gas Dan kompor induksi ini Efisiensi Lebih tinggi Dan Kompor mana Yang menurut kalian Lebih enak Silahkan tulis di Untuk kolom komentar Cukup sekian dari Video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh